Tantangan dan hambatan apa aja sih yang dihadapi? Saya sudah jalani, itu adalah tanggung jawab saya. Sebagai tanggung waktu hektifnya kan 2020-2021, saya... Halo teman-teman Kamadiksi dan KIP Kuliah Universitas di Puan Goro. Bertemu kembali dengan aku di sesi wawancara sosok prestatif. Tak perlu tunggu lama-lama lagi, langsung saksikan pelanjutan keseruan wawancara berikut ini. Satu tantangan terbesarnya itu manajemen waktu ya kak, kayak gitu. Nah dari kak Mia sendiri ada gak sih cara tersendiri untuk memanajemen waktu antara tadi yang udah disebutin antara kuliah, tugas, organisasi, perlombaan, bahkan urusan pribadi kayak gitu. Oke baik, terima kasih terkait dari manajemen waktu ya. Jadi disini kalau manajemen waktu, saya biasanya menggunakan, saya membuat planning. Jadinya entah buku tulis atau papan tulis seperti itu saya kena. Dimana-mana saya biasanya minimal membawa HP lah bisa menjadi net. Ataupun saya sering membawa buku tulis juga untuk catatan. Jadinya kalau ada tugas saya catat. Kemudian tanggalnya pun juga lupa. Tidak, maksudnya tidak akan lupa. Kita catat semuanya tugas serta tanggalnya. Kita tentukan prioritas mana terlebih dahulu yang sekiranya arjen. Dan kemudian kita buat planning. Kita kelompokkan masing-masing dari skala terberat, sedang, sampai yang skala teringat. Terus kita juga buat planning deadline dari mana yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Dan itu sekiranya mudah kita kerjakan terlebih dahulu. Dan untuk yang skala sedang, yang deadline-nya lebih banyak, bisa kita keep terlebih dahulu. Yang penting apa yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Dan waktunya itu mepet, ya kita kerjakan terlebih dahulu agar sedikit ringan. Kalau biasanya, kalau itu dari saya, tapi biasanya menentukan juga karena tidak menutup kemungkinan ada kegiatan mendadak. Jadinya ya, tidak mau tidak mau, kita harus merubah planning dengan secepat itu. Jadinya, sepintar-pintar kita memanajemen waktu. Bahkan sampai tidak tidur pun itu pasti dialami semua mahasiswa. Seperti itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, itu kalau dari saya kan dari yang teringan ataupun yang sekadari skala deadline terlebih dahulu. Tapi biasanya ada orang juga yang dari skala mengerjakan tugas yang berat dulu baru yang keringan. Itu tidak masalah. Yang penting dicari planning ternyaman kita yang bisa kita lakukan pada saat itu juga. Seperti itu. Serbangan sikap pasti tiap individu ada cara atau pandangannya masing-masing buat ngatur waktu. Tapi mungkin dari caranya Kak Mia bisa dijadikan referensi buat aku dan teman-teman. Oke, karena aku juga tertarik sama lomba KTI yang banyak disebutin Kak Mia di awal tadi. Boleh dong Kak dikasih tips dan trik dalam mengikuti lomba KTI. Mulai dari Kak Mia awal sejarahnya ikut lomba KTI sampai sahibat sekarang itu gimana sih Kak? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya saya di sini pun juga masih belajar. Jadinya masih ada yang lebih daripada saya. Jadinya sedikit menyampaikan terkait dari pengalaman saya. Terkait dari tips dan trik kita mengikuti lomba LKTI. Yang penting kita punya niat terlebih dahulu. Kita punya berkasnya terlebih dahulu. Kemudian yang penting tim adalah yang paling utama. Tim kita adalah paling mempengaruhi bagaimana proses keberjalanan kita mengikuti lomba. Jadinya kalau tim kita nggak satu jalan sama kita itu nanti akan kesusahan di tengah-tengahnya. Jadi sebisa mungkin kalau kita ikut lomba, yang penting cari tim ternyaman terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan kita semuanya yang kalau mau mengajak kita, ya pastikan kita nyaman dengan orang tersebut. Karena kalau kita tidak nyaman akan berakibat untuk ke depannya. Kemudian kalau tips ikut lomba, tentunya kalau ingin biasanya cari peluang yang ikutnya serta yang mengikuti lomba tersebut itu sedikit. Jadi nggak apa-apa, tidak masalah kalau benefitnya, kalau hadiahnya itu kecil. Yang berupa tunanya atau apa gitu, itu kecil. Yang penting kita ada peluang di sana. Jadi kalau sedikit-sedikit, yang penting itu berpeluang bagi kita. Jadinya kita juga bisa dapat dari keuntungan tersebut. Yang tentunya yang paling utama ketika kita ikut lomba, pastinya kita nyari yang gratis. Nah biasanya itu yang paling dicari-cari oleh semua mahasiswa. Karena kita, apa ya, tentunya mahasiswa kalau ingin mengeluarkan uang, pasti juga mikir-mikir sekiranya ini kita berpeluang nggak ya kalau kita udah ngeluarin uang banyak, tapi tidak berpeluang buat kita, itu juga jadi pertimbangan kita ke depannya. Kemudian, ya gimana kita nyari lombanya? Kita bisa nyari lomba di Instagram. Jadinya banyak sekali web barang yang akan sekali, apa ya, akun-akun Instagram seperti info lomba, kemudian lomba. Yang penting kita cari dulu hashtagnya lomba, nanti akan muncul banyak berbagai Instagram lomba. Maaf, ada sedikit yang gue. Oke, baik, terima kasih ya lanjutkan. Jadinya, dari berbagai lomba itu, kita dapat cari di Instagram, dan pastinya kalau ada satu info lomba, itu akan ada tag dari info-info lainnya. Dan itu kita cari lagi, cari sedikit mungkin. Kalau ada info lomba, pasti saya dan tim itu kita keep, kita masukkan ke dalam grup. Kita juga buat, kita saling kirim di grup WA maupun di grup Instagram, kita juga buat pastinya, satu tim saya itu yang selalu ikut lomba kemanapun. Jadinya, walaupun nanti ada berbagai lomba yang terpecah, kita juga tetap biasanya ada satu-dua tim dari kita, pasti bersamaan. Terus, selain daripada Instagram, kita juga bisa tanya yang penting. Ini ada info lomba, ikut ya, gitu. Biasanya itu tiba-tiba ada chat masuk dari teman-teman kita, terus yang paling berdampak, yaitu sih, kemudian cari tahu di web juga banyak info-info lomba. Yang penting, apapun lombanya, kita cari tahu terlebih dahulu apakah lomba ini berpeluang besar bagi kita atau tidak. Kemudian, apakah lomba ini bergensi dan itu peluang menangnya banyak, itu juga jadi rincaran kita, selain daripada gratis, kita juga mempertimbangkan kalau sekiranya itu berdampak baik buat kita, mempunyai peluang buat kita, entah yang penting kalau biasanya internasional itu banyak peluangnya, entah dapat silver medal atau bronze medal, itu pasti dapat kalau kita ikut lomba internasional. Jadi, setidaknya kita dapat keuntungan lah dari lomba itu, berapapun uang yang kita keluarkan, yang penting syukur-syukur kita dapat menang seperti itu. Kalau menang, Alhamdulillah, kalau tidak, ya wasyakurilah. Jadi, buat motivasi untuk kedepannya bisa lebih baik. Dan kalau biasanya, kalau saya sama tim saya, kalau ada satu lomba yang sekiranya tidak cocok dengan kita, biasanya kita emang berani macu terlebih dahulu, tapi yang nggak tahu, biasanya endingnya apakah menyenangkan atau tidak. Seperti itu. Oke, keren banget, banyak banget ya tips dan trik yang dibagiin sama kami ya. Pastinya sangat bermanfaat. Nah, tak terasa udah sampai di penghujung acara nih, Kak, sebelum aku tutup, boleh dong dikasih closing statement-nya buat teman-teman Kamadiksi? Oke, baik, terima kasih terkait dari closing statement. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Yang penting, kalau kalian mau ikut lomba, ikutlah berdasarkan dengan niat dan untuk ibadah, untuk agar kita bisa memotivasi, selain daripada diri kita sendiri, kita bisa memotivasi dari rekan-rekan di sekitar kita. Kemudian, terkait dari tujuan kita ikut lomba, jangan pikirkan menang terlebih dahulu. Yang penting kita berani maju, kita perbanyak pengalaman, kalau kita menang, Alhamdulillah itu tadi, dan pastikan apa yang kita ikuti, ini bertambah baik buat kita. Nah, kemudian teruslah ingat, kalau kita mau menyerah, ya, menyerah itu lelah boleh, tapi menyerah itu jangan. Ingat pada orang tua, bahwasannya orang tua ini mengharapkan yang terbaik buat anaknya. Walaupun orang tua kadang tidak paham dengan apa yang kita lakukan, tapi apapun yang kita lakukan, kalau berdampak baik buat kita, pasti akan membanggakan orang tua juga. Orang tua juga bangga, lingkungan sekitar kita mendukung, baik, dan pastinya juga bangga sekali buat kita. Dan lakukan semua itu, intinya untuk ibadah. Jangan dilupakan, jadi diri kita sebenarnya. Jangan berpikiran, mencari teman yang, wah, cari teman kita yang sederhana, itu tidak masalah. Teman kita yang sederhana, itulah yang akan mendukung kita, yang akan menemani kita, sampai akhir di perkuliahan. Bahkan bisa diingat, sampai nanti ketika sudah kerja, atau sudah menikah, atau lain sebagainya. Jadinya, sesederhana pun teman kita, itulah yang bisa menemani kita, sampai akhir. Seperti itu sih. Terima kasih banyak, Kak Atas closing statement-nya. Dari aku juga, sampai sekarang juga, insya Allah dapat banyak, pandangan baru, dapat banyak insight baru, dari apa yang disampaikan sama Kak Mia. Intinya, aku ucapin terima kasih banyak, yang sebesar-besarnya untuk Kak Mia, karena udah, waktunya, untuk kewawancara ini. Hasil video, akhir nantinya, bisa, memotivasi banyak teman-teman, kama diksi lainnya. Amin. Maaf yang sebesar-besarnya, apabila ada, salah-salah kata, dari beberapa hari yang lalu, sampai sesi wawancara sekarang. Intinya, aku ucapin, makasih banyak, dan minta maaf juga. Tetap semangat puasanya, buat Kak Mia. Terima kasih. Oke, semangat kembali. Wabillahi Taufiq wa Lidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali semangat juga untuk Kamar Diksi. Semoga kedepannya semakin lancar dan jaya untuk Kamar Diksi. Biar semakin banyak yang join ke Kamar Diksi. Oke. Tak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga video ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada teman-teman Kamar Diksi dan KIP Kuliah Uni Pujudas di Ponegoro. Semoga makin termotivasi untuk terus maju, dan mencoba hal-hal baru ya. Cukup sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.